Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, balik lagi bersama saya Ibtihaldar Malfida Dalam acara podcast KBM Prosisi Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas tentang apa itu kurikulum merdeka Dengan narasumber kita disini Bapak Rahmat Selaku Kepala Sekolah SMK Karya Bahana Mandiri Halo, kabar-kabar semuanya Apa kabar Pak Rahmat? Alhamdulillah, baik, sehat, walafiat Oke, kita langsung aja lanjut ke topik kita Tentang apa itu kurikulum merdeka Kurikulum yang baru saja diluncurkan oleh Kemendibu Ristek Pada Februari tahun 2022 Nah Pak Rahmat, disini banyak siswa-siswi yang belum tahu Tentang apa itu kurikulum merdeka Sebenarnya kurikulum merdeka itu apa Pak Rahmat? Oke, baik Baik, jadi begini mengenai kurikulum merdeka Dan memang ini menjadi salah satu program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dari Mas Menteri Nadiem Alhamdulillah Untuk kurikulum merdeka ini Masuk ke dalam episode yang ke-15 Dari kementerian Episode yang ke-15 Yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nah Alhamdulillah untuk kurikulum merdeka ini Tentunya ya di apa sekolah kita sudah memakai kurikulum merdeka itu Oh jadi di SMK Karya Bahana Mandiri ini sudah menerapkan kurikulum merdeka? Alhamdulillah, kita mengikuti apa yang sudah menjadi ya program dari pemerintah Tentunya SMK Karya Bahana Mandiri yang mengikuti apa yang menjadi acuan Ataupun harapan dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia Kalau kurikulum merdeka ini sudah diterapkan dari kelas berapa aja Pak? Dari kelas 10, 11, atau kelas 12? Nah untuk saat ini karena memang baru tahun ini ya di apa namanya programkan oleh pemerintah pusat Ya melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk kurikulum merdeka ini di SMK Karya Bahana Mandiri Baru diterapkan di kelas 10 saja Oh, kelas 10? Ya baru kelas 10, baru kelas 10 Nah untuk kelas 11 dan 12-nya itu masih mempergunakan kurikulum 2013 revisi Itu dan Alhamdulillah Betul, dan sekalipun memang dari pemerintah pusat pun ya memberikan pilihan Kepada satuan pendidikan mau memilih ya kurikulum ataupun model kurikulum yang mana Itu kan kurang lebih ada beberapa pilihan Ada kurikulum merdeka, ada kurikulum K13, ada kurikulum K13 revisi Nah untuk di SMK Karya Bahana Mandiri yang memakai kurikulum merdeka Alhamdulillah Dan kita pun sudah mendapatkan SK dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Baru diterapkan di kelas 10 saja Baru diterapkan di kelas 10 saja untuk di SMK Karya Bahana Mandiri Betul, betul, betul Oh, seperti itu berarti di SMK Karya Bahana Mandiri ini Sudah menerapkan tentang kurikulum merdeka Tapi hanya baru di kelas 10 saja Betul sekali Kalau boleh tahu nih Pak, apa perbedaan yang signifikan Antara kurikulum merdeka dengan kurikulum yang sebelumnya yaitu kurikulum 13? Nah sebetulnya dalam hal konten ataupun isi Isi daripada materi, pembelajaran yang diberikan ke seluruh peserta didik Nah kalau di kurikulum sebelumnya, di kurikulum K13 Itu semuanya sudah diatur dan ditetapkan oleh pemerintah Untuk seperti diproduktif misalkan Untuk kepotensinya Sudah ditetapkan di spektrum kurikulumnya Dan juga KIKD-nya Nah untuk di kurikulum merdeka ini Sekolah diberikan pilihan Tentunya menyesuaikan dengan Minat, bakat, dan Keinginan daripada peserta didik Jadi sekolah memberikan Keneluasaan Untuk mengembangkan, memilih Ya sesuai dengan keinginan daripada peserta didik Nah yang mana di kurikulum merdeka ini Lebih cenderung kepada konten ataupun isi dari materi Jadi memberikan keleluasaan kepada Bapak Ibu Guru Untuk memberikan materi yang representatif Ataupun sesuai mobil khusus Untuk di SMK ini kan Menyesuaikan dengan dunia kerja Oh disesuaikan Kesu disesuaikan Dengan dunia kerja Contoh misalkan di multimedia Di jurusan multimedia Nah itu tentunya Apa namanya Di media sosial Ataupun di dunia industri Terutama misalkan Di per televisian Ataupun misalkan di percetakan Itu kan kepotensi yang dibutuhkan Oleh stakeholder itu Seperti apa? Nah di kurikulum merdeka diberikan kelelasan untuk memilih itu Sekolah untuk memilih kepotensi yang memang dibutuhkan Apa namanya Sehingga menunjang kemampuan peserta didik Untuk bisa menerapkan Ataupun Apa namanya Yang menerapkan materinya Ataupun keterampilannya Skillnya Di dunia pusat Di bidang masing-masing Di bidang masing-masing tentunya Betul sekali Berarti di kurikulum merdeka ini Memfokuskan untuk Meningkatkan skill siswa-siswi Di bidang masing-masing Betul Dan memiliki banyak waktu Keduluasan untuk memilih Itu kan Memilih Ya apa namanya Sesuai dengan Ya kepotensinya masing-masing terutama Skillnya masing-masing Skillnya masing-masing Betul sekali Wah berarti perbedaan antara Kurikulum merdeka dan kurikulum yang sebelumnya ini Sangat signifikan sekali Sangat signifikan sekali Betul Oke terima kasih Oke terima kasih Pak Rahmat sudah memberikan informasi tentang kurikulum merdeka Sama-sama terima kasih Terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke acara podcast kita pada hari ini Jangan lupa di like video-video kita yang ada di channel youtube YKBM Smart School Saksikan Dan juga Jangan lupa Untuk melihat di YKBM Smart School Tentunya Di podcast Pro Sisi ini Ya untuk Apa namanya Konten-konten Kreator SMK Karya Bahana Mandiri 1 Jangan lupa Subscribe Like and comment Oke terima kasih Segitu aja Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih semuanya